selamat menikmati terima kasih terima kasih hari ini presentasi ya teman-teman yang perlu merename namanya silahkan di rename terlebih dahulu ya terima kasih 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 oke oke selanjutnya dari kelas 6A ini lumayan banyak nih ada 5 presenter mudah-mudahan teman-teman bisa presentasi hari ini semuanya ya karena hari ini hari terakhir yang pertama itu ada kakak ada marah Alhamdulillah sudah bergabung yang kedua kakak ada nih Alhamdulillah sudah bergabung juga yang ketiga kakak Nafes sudah ada sudah hadir yang keempat kakak Wisnu namun saya belum lihat ya kakak Wisnu apakah sudah hadir kakak Wisnu belum sepertinya ya ya oke yang terakhir itu ada kakak Azmi Alhamdulillah sudah bergabung Alhamdulillah di dalamnya kakak atau terakhir ini kakak terakhir ini ada kakak yang HYC terakhir ini jangan lupa kepada teman-teman yang belum merenai-menai namanya dengan menggunakan nama kelas silahkan menggunakan nama kelas ya kakak Ais yang lainnya Alhamdulillah sudah menggunakan nama kelas silahkan disiapkan doanya oleh leader of trainers kakak Fadlan silahkan disiapkan kemudian dari kelas 6B kelas 6A kelas 6A ke kanak Syua bersih 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 selamat menikmati 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 sudah siap ya hari terakhir ayo semangat yang presenter kita hari ini semoga besok libur yang 6C nya namanya siapa 6C 6C anda oke mungkin boleh diinformasikan pekan depan kita mau ngapain pekan depan kita akan memasuki pekan untuk review materi insya Allah untuk review materi kita via zoom juga ya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kok gak ada yang ngesin jadi pekan depan kita mulai review semua pembelajaran dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pekan depannya lagi baru kita masuk ke PEC pekan evaluasi ceria pekan Giulia liburnya kapan? no liburnya? liburnya kapan? liburnya? iya biar sabtu dan minggu libur panjang? ya bu libur panjangnya kapan? nanti di bulan Oktober ada tanggal 28 29 30 karena aku sebulan nanti desember nanti tanggal 26 27 aja masuknya setahun liburnya teman-teman yang memiliki jadwal video call UMI ada yang tes tasmi ada kalau enggak sekarang bisa tes tasmi bisa bisa tetap bisa nanti pukul 9 boleh dipersilakan untuk meninggalkan roomnya dengan chat atau pemberitahuan kepada wali kelasnya masing-masing baik kepada pemisah dipersilakan untuk memberi krum teman-teman semua ke kelasnya masing-masing klik join ya kak jangan letter join kalau letter itu belum makan letter BLM hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 9 kesmayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kakak Raihana Lik pada teman-teman silahkan diaktifkan kameranya ya Untuk presenta jika hari ini, yang pertama ada Kakak Quina Owi, Lisa dan Kakak Fadlan Teman-teman untuk chatnya di off dulu ya Kakak Mariam sudah hadir? Bu Istri tadi belum lihat Kak Raihana? Tadi sudah hadir? Oke baik kita langsung ke materi yang pertama yaitu Kakak Quina Sekarang boleh siapkan chat krim, ponkoin dari Kak Quina Sudah tampil teman-teman? Sudah tampil? Sudah tampil teman-teman Baik kepada Kakak Quina, Bu Istri persiakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dindak Quina Mayaswari Perkenalkan nama saya Dindak Quina Mayaswari Bisa dipanggil Quina dari kelas 6C Semayang Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya selama 7 pekan Yaitu persebaran fauna di Indonesia Sebelum saya menjelaskan persebaran fauna di Indonesia Saya akan menjelaskan pengertian fauna, flora, dan endemik Pengertian fauna, flora, dan endemik Pengertian, apa itu fauna? Fauna adalah keseluruhan kehidupan jenis hewan di suatu habitat atau alam hewan Dua, apa itu flora? Flora adalah keseluruhan kehidupan jenis tumbuh-tumbuhan di suatu habitat atau alam tumbuh-tumbuhan Tiga, apa itu flora dan fauna endemik? Adalah jenis hewan atau tumbuhan yang khas dari suatu wilayah Yang jarang ditemukan di wilayah lain Media yang saya pakai untuk bahan dasarnya Saya menggunakan stereofon biru, karton hijau, solatip, tusuk gigi, dan foto fauna Cara membuatnya, saya menggambar menggunakan pensil, foto-foto fauna di karton hijau Lalu sebelum saya tempelkan ke stereofon biru, saya tempelkan dua lapis karton, dua lapis kardus Lalu saya tempelkan menggunakan lem di stereofon biru Saya menggunakan tusuk gigi untuk menancapkan hewan-hewannya di stereofon Ini adalah hasil proyek saya selama tujuh pekan Fauna di Indonesia terbagi menjadi tiga Yaitu fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis Fauna asiatis meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali Dua, fauna peralihan meliputi Sulawesi dan Nusa Tenggara Fauna australis meliputi Maluku dan Papua Satu, asiatis Penjelasan Fauna asiatis adalah fauna yang memiliki kesamaan atau endemik dengan benua Asia Biodata hewan di asiatis yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan Satu, tapir Tapir berasal dari Sumatera, keterangannya terancam punah Dua, Harimau Sumatera, berasal dari Sumatera, keterangannya terancam punah Tiga, Binturong Sumatera, berasal dari Sumatera, keterangannya terancam punah Empat, Pesut Mahakam, berasal dari Kalimantan, keterangannya terancam punah Lima, Orang Utan, berasal dari Kalimantan, keterangannya terancam punah Perkembang biakannya vivipar atau melahirkan Enam, kucing merah, berasal dari Kalimantan, keterangannya terancam punah Biodata hewan di asiatis Satu, Binturong Jawa, berasal dari Jawa, keterangannya terancam punah Perkembang biakannya bertelur atau ovipar Dua, Peralihan, Penjelasan Mengapa disebut zona Peralihan? Karena ia berada di pertengahan garis Wales dan garis Fiber Biodata hewan di Peralihan Satu, Tartius, berasal dari Sulawesi, keterangannya langka dan dilindungi Perkembang biakannya vivipar atau melahirkan Dua, Anwa, berasal dari Sulawesi, keterangannya langka dan hampir punah Perkembang biakannya vivipar atau melahirkan Tiga, Babirusa, berasal dari Sulawesi, keterangannya rentan punah Perkembang biakannya vivipar atau melahirkan Empat, Tranggiling, berasal dari Nusa Tenggara Barat, keterangannya trancam punah Perkembang biakannya vivipar atau melahirkan Lima, Komodo, berasal dari Nusa Tenggara Timur, keterangannya langka dan harus dilindungi Perkembang biakannya vivipar atau bertelur Tiga, Australis, penjelasan Mengapa disebut fauna Australis? Karena fauna Australis dekat dengan benua Australia Biodata hewan di Australis Satu, Kuskus, berasal dari Maluku, keterangannya langka, perkembang biakannya vivipar atau melahirkan Dua, Bida dari Halmahera, berasal dari Maluku, keterangannya trancam punah, perkembang biakannya ovipar atau bertelur Tiga, Burung Nuri, berasal dari Maluku, keterangannya trancam punah, perkembang biakannya ovipar atau bertelur Empat, Cendrawasi, berasal dari Papua, keterangannya trancam punah, perkembang biakannya ovipar atau bertelur Lima, Kakak Tua Raja, berasal dari Papua, keterangannya langka dan dilindungi, perkembang biakannya ovipar atau bertelur Enam, Kakak Tua Putih, berasal dari Papua, keterangannya dilindungi dan perkembang biakannya ovipar atau bertelur Terima kasih, demikian presentasi saya, mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Very good ya, lancar banget Kakak Kuinas Good Kakak Kuinas Selanjutnya Kita ke presenter yang kedua Kak Kauwi Iya Bu Kak Kauwi di pojok, di bawah ada tulisan share screen warna hijau? Iya Oke, power pointnya sudah dibuka? Sudah Sudah Silahkan untuk di... Sebentar Bu, sih belum point Bu Sebentar Pak Kak Mulai Bu Kak Kak Kauwi Bu Istri belum point video dari Kak Kauwi Di top share screen dulu ya Ya Bu Istri Saya sudah saya screen Bu Istri belum point video Kak Kauwi Oh Iya Di top share screen dulu Iya Oke Bentar Nah, oke Silahkan boleh share screen Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan, nama saya Wilia Khalif Yadi Biasa dipanggil Owi Dari kelas 6 Cis Mayang Saya akan mempresentasikan Peta persebaran fauna di Indonesia Yang telah saya kerjakan Selama 7 Eh, selama 7 minggu Itu Ini adalah Peta persebaran fauna di Indonesia Yang saya buat Alat dan bahan yang saya pakai adalah Kertas A3 Penggaris Pensil Spidol Pulpen Penghapus Pensil warna Dan atlas Cara membuat peta Cara membuat petanya yaitu Pertama, saya membuat judulnya terlebih dahulu Lalu saya tebalkan dengan spidol berwarna hitam Lalu saya mulai membuat skala Menggunakan penggaris Lalu setelah skalanya selesai Dibuat saya Mulai membuat pulau-pulau yang berada di Indonesia Dimulai dari Pulau Sumatra Lalu pulau-pulau yang sudah saya Buat tebalkan Menggunakan pulpen Setelah itu Saya mewarnai pulau-pulau yang sudah saya tebalkan Dengan berwarna hijau Dan laut Saya warnai dengan berwarna biru Lalu saya mengeplir foto hewan Dengan warna biru muda Eh, foto hewan yang akan saya tempel Setelah diprint Saya menggunting gambar tersebut Lalu saya tempelkan di peta tersebut Sesuai asal hewannya Harimau Sumatra Asalnya dari Sumatra Perkembang biakannya adalah vivipar Paunatipenya adalah asiatis Statusnya adalah dilindungi Ciri-ciri harimau Sumatra Adalah harimau Sumatra Mempunyai warna paling gelap Di antara semua subspesies Harimau lainnya Dan pola hitamnya Berukuran besar Lebar dan jaraknya kadang dempet Kucing besar ini Mampu hidup dimanapun Dari hutan dataran rendah Sampai hutan pegunungan Pesah kehamilan harimau Sumatra Adalah sekitar 103 hari Biasanya harimau Sumatra Melahirkan sekitar 2 atau 3 ekor anak Dan paling banyak Adalah 6 ekor anak Yang kedua adalah simpidan Asalnya dari Sumatra Perkembang biakannya adalah Ofipar Paunatipenya adalah asiatis Statusnya terancam punah Habitat sempidan Adalah berupa hutan Perbukitan dan pegunungan Yang rapat Ciri-ciri khasnya Hanya berupa bintik kuning Kecil di belakang mata Yang ketiga ada burang madu Asalnya dari Sumatra Perkembang biakannya adalah Vivipar Paunatipenya adalah Peralihan Statusnya hampir terancam Burang madu merupakan Jenis paling kecil dari Kedelapan jenis Burang yang ada di dunia Burang ini adalah Fauna khas bangkulu Sekaligus dipakai Sebagai simbol Dari provinsi tersebut Burang madu juga merupakan Maskot dari Kota Balikpapan Burang madu adalah Hewan omnivora Habitat burang madu Terdapat di daerah Hutan hujan tropis Asia Tenggara Yang kelima ada Tapir Asalnya dari Sumatra Perkembang biakannya adalah Vivipar Paunatipenya adalah Asiatis Statusnya terancam punah Tapir adalah Binatang herbivora Yang memakan Dedaunan Busa Sepanjang hutan Atau di pinggir sungai Aktivitasnya Lebih banyak Pada malam hari Atau nokturnal Masa hamil Tapir Asia Sekitar 400 hari Habitatnya adalah Hutan Myanmar Thailand Semenanjung Malaysia Sampai Indonesia Di Indonesia sendiri Tapir hanya dijumpai Di wilayah Sumatra Sepanjang lana otoba Hingga provinsi Lampung Lalu ada Badak Sumatra Asalnya dari Sumatra Perkembang biakannya Adalah Vivipar Paunatipenya Asiatis Statusnya adalah Pritis Badak Sumatra Hidup di Hutan pegunungan Rawah Dan hutan Hujan Di dataran rendah Maupun tinggi Badak Mengandung Anaknya Dalam jangka Waktu yang cukup lama Mencapai 450 hari Atau sekitar 100,5 tahun Hal ini Yang membuat Regenerasi Badak Lambat Terjadi Dan mengancam Populasinya Yang semakin lengka Lalu ada Gajah Sumatra Asalnya dari Sumatra Perkembang biakannya Adalah Vivipar Paunatipenya Asiatis Statusnya kritis Gajah Sumatra Berpostur lebih kecil Daripada subspesies Gajah India Gajah Sumatra Merupakan mamalia terbesar Di Indonesia Habitas Gajah Sumatra Yakni hutan alam Di Pulau Sumatra Gajah mengandung Anak Selama Mengandung anaknya Selama 2 tahun Waktu yang lama Tersebut Menjadi waktu Perkembang Bagi calon Bagi calon Anak gajah Yang siap menungkan Regen cerdas Dari sang hidupnya Lalu ada Badak Jawa Atau Badak Bercula 1 Asalnya dari Jawa Perkembang biakannya Adalah Vivipar Paunatipenya Adalah Asiatis Statusnya Adalah kritis Badak Jawa Dapat hidup Selama 30-45 Tahun Di alam bebas Badak Jawa Hidup di hutan hujan Dataran rendah Rumput tinggi Dan tempat tidur Alang-alang Yang banyak Kubangan lumpur Lalu ada Kancil Asalnya dari Jawa Perkembang biakannya Adalah Vivipar Paunatipenya Adalah Asiatis Statusnya Adalah langka Pandu kecil Menjabar luas Di Asia Tenggara Mulai dari Tiongkok Selatan Indochina Thailand Burma Semenanjung Malaya Singapura Sumatera Dan Kalimantan Kancil hidup Di hutan Hutan tinggi Dan hutan sekunder Kadang juga Memasuki kebun Lalu ada Landak Asalnya dari Jawa Perkembang biakannya Adalah Vivipar Statusnya Eh paunatipenya Asiatis Statusnya Resiko rendah Landak Jawa Banyak ditemukan Di hutan dataran rendah Kaki bukit Dan area pertanian Masa kehamilan Landak Adalah 37 hari Landak memiliki Ciri khas fisik Yang unik Dan berbeda Dari hewan lain Terutama karena Bulu-bulunya Yang tajam Dan keras Duri landak Berfungsi sebagai Pelindung tubuh Sekaligus Alat pertahanan diri Yang dapat menakuti Musuh maupun predator Lalu ada Banteng Asalnya dari Kalimantan Jawa dan Bali Perkembang biakannya Adalah Vivipar Kaunatipenya Asiatis Statusnya Dilindungi Banteng Dapat ditemukan Di berbagai habitat Banteng Aktif pada siang hari Dan malam hari Tetapi Aktifitas malam Aktifitas malam Lebih umum Di daerah Yang banyak Dikunjungi oleh manusia Banteng Mempunyai ciri khas Yaitu Pada bagian pantat Terdapat Belanga putih Bagian kaki Dari lutut ke bawah Seolah-olah Memakai kos kaki Berwarna putih Serta pada bagian atas Dan bawah Bibir berwarna putih Lalu ada Jalak Bali Asalnya dari pulau Bali Perkembang biakannya Adalah Ovi Par Kognatipenya Asiatis Statusnya adalah Kritis Burung ini Merupakan Satu-satunya 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 1991 Habitat burung ini Adalah hutan mangrove Hutan-hutan musim Dataran rendah Dan daerah savana Jalak Bali Mudah dikenali Dengan ciri-ciri khusus Di antaranya Memiliki bulu putih Di seluruh tubuhnya Kecuali pada Ujung ekor dan sayapnya Yang berwarna hitam Burung ini Memiliki pipi Yang tidak ditumbuhi bulu Berwarna biru cerah Dan kaki Yang berwarna Kabu abuan Lalu ada Burung Maleo Asalnya dari pulau Selawesi Perkembang biakannya Adalah Vivi Par Fauna tipenya Peralihan Statusnya Terancam punah Maleo Bersarang di daerah Pasir yang terbuka Daerah sekitar Pantai gunung Berapi Dan daerah-daerah Yang hangat Dari panas duni Untuk menetaskan Telurnya Yang berukuran besar Ciri-ciri burung ini Memiliki bulu Berwarna hitam Kulit Serta mata Berwarna kuning Iris mata merah Kecoklatan Kaki abu-abu Paru jingga Dan bulu Sisi bawah Berwarna merah Merah muda Keputihan Lalu ada Anoa Asalnya dari Pulau Selawesi Dan Pulau Buton Perkembang biakannya Adalah Vivi Par Fauna tipenya Peralihan Statusnya Langka Dan dilindungi Habitat Anoa Berada di Hutan tropika Daratan Sabana Terkadang juga Dijumpai di Rawa-rawa Tanduk meruncing Lurus ke belakang Salah satu Ciri penting Dari Anoa Adalah memiliki Tanduk di kepala Yang mengarah Lurus ke belakang Lalu ada Komodo Asalnya dari Pulau Komodo Perkembang biakannya Adalah Oficar Fauna tipenya Peralihan Statusnya Dilindungi Habitat Kadal Bisa hidup Dimana saja Mulai dari Hutan tropis Kering Sabana Sampai sebuah Hutan musim Gugur Tidak peduli Mereka tinggal Komodo Menyukai panas yang ekstrim Komodo Memiliki Yang ekor yang panjang Dengan tubuhnya Sekitar 60 Buah gigi Yang bergerigi Tajam Sepanjang Sekitar 2,5 cm Yang kalat diganti Lurus ke belakang Komodo Sering Bersambung Bersambung Sedikit Darah Karena giginya Hampir seluruhnya Dilapisi Jaringan Ginggipai Dan jaringan Ini terjadi Selama makan Lalu ada Kakak tua Berjambung kuning Asalnya dari Papua Perkembang biakannya Adalah Oficar Fauna tipenya Australis Statusnya Adalah Langka Habitat Kakak tua Berjambung kuning Adalah Hutan tropis Ciri-cirinya Ialah Keseluruhan Bulu Berwarna putih Pada kepalanya Terdapat Jembul berwarna kuning Muda Yang dapat Ditegakkan Paru hitam Kaki abu-abu Serta iris coklat Gelap pada jantan Dan coklat Merahan pada betina Lalu ada Burung cendrawasi Asalnya dari Irianjaya Atau Papua Perkembang biakannya Adalah Oficar Fauna tipenya Australis Statusnya Adalah Langka Habitat Asli burung cendrawasi Berada di Hutan Hutan lebat Yang umumnya Terletak di Daerah dataran rendah Dan hanya dapat Ditemukan di Indonesia bagian timur Terutama Pulau-pulau Selat Tores Papua Nugini Dan Australia Timur Pada bagian Bulu Burung Ini memiliki Bulu yang cantik Dan anggun Serta menawan Bulu cendrawasi Jantan Lebih banyak Mengalami variasi Pada cendrawasi Betina Dengan warna Bulu yang cerah Dan memiliki Gabungan hitam Putih Kuning Coklat Orangnya Kemerahan Biru Dan juga Ungu Lalu ada Kanguru Pohon Asal dari Australia Perkembangan biakannya adalah Vivi Park Kalau nanti penya Australis Statusnya Terancang punah Kanguru Pohon Beradaptasi Dengan lingkungan Di atas Pohon Kanguru Pohon Ini memiliki Panjang Tubuh 50-80 cm Atau 20-32 inci Dengan ekor Sepanjang 40-94 cm Atau 16-37 inci Dan memiliki Berat Sampai 8 kg Bagian tubuh Atas Hewan Ini berwarna Hitam Mengkilap Sementara Di bagian Bawah Coklat Kekuningan Lalu ada Orangutan Asalnya Dari Sumatera Dan Kalimantan Perkembangan biakannya Adalah Vivi Park Komunatipenya Asiatis Statusnya Terancang punah Orangutan Dapat hidup Di berbagai Tipe hutan Mulai dari Hutan keruing Perbukitan Dan dataran rendah Dataran aliran sungai Hutan rawa Air tawar Rawa gambut Tanah kering Di atas Rawa bakau Dan nipah Sampai ke Hutan pegunungan Lalu ada Ikan arwana Asalnya Dari perairan Asia Tenggara Sekitar Sumatera Dan Malaysia Perkembangan biakannya Adalah Ofipar Kaunatipenya Adalah Asiatis Statusnya Terancang punah Habitat asli Ikan arwana Berada di Kalimantan Dan Papua Habitat tempat Hidupnya Yaitu Pada tepian sungai Yang ditumbuhi Pepohonan Sekian dari saya Maaf Jika ada kesalahan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Very good Very lengkap Dan detail ya Kakak Owi Mempersiapkan Powerpointnya Berapa lama Kak? Tiga hari Pak Masya Allah Ini sudah hampir Sudah sama Makan lebih bagus Dari powerpoint yang Bu Isti buat loh Keren Semuanya keren Semuanya keren Selanjutnya Bu Isti akan Menampilkan Presenter kita yang ketiga Selamat datang Pak Misa Ada Pak Misa Presenter kita yang ketiga Yaitu Pak Misa Sudah ready Selihat Bu Isti belum lihat Kakak Deyan Tadi sudah ada Selamat Kepada Pak Misa Bu Isti percohkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nama saya Nama saya Saya akan Mempresentasikan Tentang Projek saya Tujuh Pekan Kebelakang ini Projek saya Yaitu Peta Persebaran Pauna di Indonesia Cara membuat Medianya Yaitu Alat lembah Yang saya gunakan Karton Berwarna biru Muda Dan biru tua Lem Pensil Pulpen Spidol Kertas A3 Dan atlas Lalu Cara membuatnya Saya menggambar pulau Di karton berwarna biru Muda Lalu saya tempel Di karton berwarna biru Dua Hewannya Saya print Dan lalu Ditempel Di karton berbentuk pulau Saya membuat judulnya Dari Spidol Lalu Ada Bionias Dari Sumatera Utara Statusnya Terancang Cara Perkembang Biakannya Afifar Lalu Pakai Dari Jawa Barat Statusnya Langkah Cara Perkembang Biakannya Afifar Lalu ada Kepadang Emas Dari Jawa Tengah Statusnya Langkah Cara Perkembang Biakannya Afifar Lalu ada Ayam Kisar Dari Jawa Timur Statusnya Terancang Cara Perkembang Biakannya Afifar Lalu 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 Julang Sulawesi Dari Sulawesi Selatan Statusnya Rentan Cara Perkembang Biakannya Afifar Lalu Yang terakhir Ada Jendrawasi Dari Papua Statusnya Terancang Cara Perkembang Biakannya Afifar Sekian Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Kakak Nisa Sangat lancar Penjelasannya Oke Terima kasih Kepada Kak Nisa Selanjutnya Yang terakhir Ada Kakak Fadlan Kali Sudah Ready Sudah Sudah Bentar Bu Kepiapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Eh Perkenalkan Nama saya Fadlan Dari kelas Namika Semayang Saya disini Ingin Menjelaskan Tentang Persebaran Fauna Di Indonesia Tapi Sebelum Saya menjelaskan Peta Persebaran Fauna Di Indonesia Saya akan Menjelaskan Cara Pembuatan 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 Peta Menjelaskan Letak Letak Geografis Fauna Di Indonesia Terbagi Menjadi Tiga Satu Bagian Barat Atau Tipe Asiatis Dua Bagian Tengah Atau Tipe Peralihan Tiga Bagian Timur Atau Tipe Australis Bagian Bagian Barat Atau Tipe Asiatis Wilayahnya Adalah Sumatera Jawa Kalimantan Madura Dan Bali Ciri-ciri Faunanya Heterogen Dan Berbadan Besar Jenis Faunanya Burung Gajah Macan Kapir Rusa Babi Hutan Perbau Ikan Unggas Dan Kera Dua Bagian Tengah Atau Tipe Peralihan Wilayahnya Sulawesi Dan Nusa Tenggara Ciri-ciri Faunanya Fisiknya Campuran Antara Tipe Asiatis Dan Australis Dominant Fauna Endemik Dan Dominant Fauna Endemik Jenis Faunanya Komodo Anoa Burung Mako Monyet Hutan Dan Burung Kakatua Tiga Bagian Timur Atau Tipe Australis Wilayahnya Maluku Dan Papua Ciri-ciri Faunanya Tubuhnya Kecil Sebagian Besar Burung Berwarna Cerah Binatang Berkantong Jenis Faunanya Burung Cendrawaski Burung Kasuari Burung Kakatua Putih Burung Nuri Hitam Dan Kangguru Pohon Setelah itu Saya akan Menjelaskan Beberapa Hewan Dengan Wilayah Status Dan Cara Perkembang Biakannya Yang pertama Gajah Dari Lampung Statusnya Terancam Punah Cara Perkembang Biakannya Vivifar Yang kedua Harimau Dari Aceh Statusnya Terancam Punah Secara Perkembang Biakannya Vivifar Tiga Macan Tutul Dari Jawa Statusnya Terancam Punah Secara Perkembang Biakannya Vivifar Empat Anawa Dari Poso Statusnya Langkah Atau Endemik Secara Perkembang Biakannya Vivifar 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 Lima Orang Hutan Dari Kalimantan Statusnya Endemik Cara Perkembang Biakannya Vivifar Enam Komodo Dari Pulau Komodo Statusnya Endemik Cara Perkembang Biakannya Ovifar Tujuh Sopi Dari Bali Statusnya Banyak Cara Perkembang Biakannya Vivifar Hapan Badak Dari Ujung Pulon Statusnya Terancam Punah Cara Perkembang Biak Eh Statusnya Banyak Cara Perkembang Biakannya Vivifar Sembilan Burung Kendrawasi Dari Papua Statusnya Endemik Cara Perkembang Biakannya Ovifar Sepuluh Kanguru Pohon Dari Papua Statusnya Nyaris Punah Cara Perkembang Biakannya Vivifar Sekian Dari Saya Assalamualaikum Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Kakak Fadlan Mana Ini Videonya Busing Marah Sumpah Khawatir Belum Bisa Video Call Sama Kakak Fadlan Ternyata Kakak Fadlan Sudah Bisa Mempersengkasikannya Good Job Toli Alhamdulillah Irhabilalamin Teman-teman Silahkan Sebenarnya Dinyalakan Kakak Nadifa Namanya Dilengkapi Ya Ya Kakak Kuna Kakak Fazila Arthur Ziat Ini apa Dipakai Bahasa Jepang Kakak Reka Kakak Kerehan Kak Rehana Oke Terima kasih Kepada Teman-teman Yang Sudah Sangat Mempersiapkan Project Dengan Sangat Baik Ya Bu Isti Berterima kasih Kepada Teman-teman Tentunya Juga Kepada Ayah Bunda Di rumah Ya Sudah Memimin Teman-teman Semua Sudah Bersinergi Di rumah Masya Allah Bu Isti Senang Banget Kemudian Teman-teman Musi Ada Pengumuman Untuk Pekan Depan Pekan Depan Kita Masuk Ke Review Pembelajaran Jadi Pekan Depan Dari Hari Senin Sakit Ordering Apa Ordering Itu Apa Oke Pekan Depan Dari Hari Senin Sampai Dengan Hari Jumat Kita Tetap Masakan Zoom Meeting Pukul 8 Sampai Pukul 9 Untuk Review Materi Pembelajaran Ya Ya Nah Kalau yang Untuk Pertanyaannya Bagus banget Untuk Review-nya Kita Digabung Bui Perkuasa Saja Aku Ini Apa Iya Soalnya Nanti Yang Menjelaskan Itu Bergantian Bu Isi Bu Iwi Bu Asi Bu Ade Bu Isi Bu Asi Bu Ade Zoom Lagi Dari Senin Sampai Jumat Iya Kakak Jali Jam 8 Sampai Dengan Jam 9 Oke Sebelum Bu Isi Tutup Kita Mau Dokumentasi Dulu Silahkan Teman Teman Untuk Diaktifkan Kameranya Ada 22 Oke Kakak Gaisan Gaisan Diaktifkan Kameranya Soleh Ini Yang Pake Bahasa Jepang Siapa Jepang Apa Cina Kak Deyan Oke Bu Aktifkan Kameranya Iya Yang Bahasa Jepang Saya Bu Iya Sayangnya Siapa Yang Bahasa Jepang Saya Bu Siapa Diaktifkan Kameranya Kak Jaisan Oh Jaisan Tapi Ada yang Nampil Eh Diaktifkan Kameranya Kak Jaisan Jaisan Ayo kita Nunggu nih Oke Satu Bu Zainab Kita mau Dokumentasi Dulu Bu Zainab Silahkan Diaktifkan Kameranya Satu Dua Satu Dua Tiga Oke Lagi Satu Satu Tuh Pak Jola udah Senyumnya Ayo Iya Ayo Sebentar Cepat Satu Dua Gayanya Boleh bebas Gayanya Boleh bebas Satu Dua Tiga Oh Aduh Aduh Satu Dua Tiga Oke Thank you Siap Udah Kak Pak Oh iya Sebelumnya Bu Zainab Bo yang hari Senin diulang Bu Iya Saya Jam 10 Lewat 30 Ya Kayak Apa Bu Terima kasih Bu Zainab Baca Baca Teman-teman Berdoa Berdoa Oh 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 Yang Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Assalamualaikum... 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 Terima kasih teman-teman... Kaka Rayana... Kakak Rake, Nisa, Ziet... Maksudnya Tar... Kakak Gali... Boa nanti Senin diulang lagi... Kapan? Kapan? Kapan?